Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Catatan Korea Dalam bahasa Korea, kadang-kadang kalimatnya bisa sangat berterus terang atau sangat jelas Tapi kadang-kadang juga kalimat bahasa Korea bisa tidak berterus terang atau agak halus dan tidak jelas Dan jika biasanya kita mempelajari cara membuat kalimat yang berterus terang atau sangat jelas Maka pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat yang agak halus atau yang tidak terlalu berterus terang Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengucapkan agak atau relatif dalam bahasa Korea Untuk mengucapkan agak atau relatif dalam bahasa Korea Kamu bisa menggunakan akhiran en atau en atau nen pionida Akhiran ini berasal dari kata pion yang memiliki arti sisi Kata pion ini biasanya bisa kamu temui pada kata seperti Majen pion yang artinya sisi yang berlawanan Atau pada kata gaten pion yang artinya tim yang sama atau sisi yang sama Untuk aturan penggunaannya sendiri berbeda tergantung jenis kata kerja yang akan kamu gunakan Jika kata kerja yang kamu gunakan merupakan kata kerja deskriptif yang berakhiran huruf vokal Maka kamu harus menggunakan akhiran en pionida Dan jika kata kerja yang kamu gunakan merupakan kata kerja deskriptif yang berakhiran huruf konsonan Maka kamu harus menggunakan akhiran en pionida Tadi kan kita udah bahas aturan penggunaan kalau kita menggunakan kata kerja deskriptif Terus gimana kalau kita ingin menggunakan kata kerja aksi Jika kamu ingin menggunakan kata kerja aksi yang berbentuk present tense Maka kamu harus menambahkan akhiran en pionida setelah kata kerja yang akan kamu gunakan Atau jika kamu ingin menggunakan kata kerja aksi yang berbentuk past tense Maka kamu harus menggunakan akhiran en atau en pionida Misalnya, kamu bisa lihat beberapa contoh perubahan kata kerja ini Kata kerja jakta yang artinya kecil akan berubah menjadi jagen pionieo Yang artinya agak kecil atau relatif kecil Kenapa bisa berubah menjadi jagen pionieo? Jawabannya adalah karena kata kerja tersebut merupakan kata kerja deskriptif yang berakhiran huruf konsonan Sehingga kita harus menggunakan akhiran en pionida Atau contoh perubahan kata kerja yang kedua adalah kata kerja bisada Yang artinya mahal Kata kerja ini akan berubah menjadi bisan pionieo Yang artinya agak mahal atau relatif mahal Kata kerja tersebut berubah menjadi bisan pionieo Karena kata kerja bisada merupakan kata kerja deskriptif yang berakhiran huruf vokal Sehingga kita harus menambahkan akhiran en pionida Atau coba lihat contoh perubahan kata kerja yang ketiga ini Kalimat pianorel jalcida yang artinya bermain piano dengan baik Akan berubah menjadi pianorel jalcinen pionieo Yang artinya bermain piano dengan relatif baik Kalimat tersebut berubah menjadi pianorel jalcinen pionieo Karena kata kerja cida merupakan kata kerja aksi dan berbentuk present tense Sehingga kita harus menggunakan akhiran nen pionida Atau contoh perubahan lainnya adalah jalhada yang artinya hebat Kata kerja ini akan berubah menjadi jalhanen pionieo Yang artinya agak hebat atau relatif hebat Kata kerja tersebut berubah menjadi jalhanen pionieo Karena kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja aksi yang berbentuk present tense Atau biar kamu gak bingung Kamu bisa lihat beberapa contoh penggunaan akhiran yang kita bahas pada video kali ini Pada kalimat bahasa Korea berikut ini Misalnya Uri ainen tok tok han pionieo Uri ainen tok tok han pionieo Yang artinya anak kita relatif pintar atau anak kita agak pintar Atau contoh kalimat yang kedua adalah Joe namja chinggu ga jalh senggin pionieo Joe namja chinggu ga jalh senggin pionieo Yang artinya pacarku relatif tampan atau pacarku agak tampan Atau contoh kalimat yang ketiga adalah Joe nen ki ga jagen pionieo Joe nen ki ga jagen pionieo Yang artinya aku agak pendek Atau aku relatif pendek Dan contoh kalimat yang keempat atau yang terakhir yang bisa kamu buat dengan akhiran ini adalah Jega undongel jaju hanen pionieo Jega undongel jaju hanen pionieo Yang artinya Aku olahraga agak sering Atau aku olahraga relatif sering Itulah cara mengucapkan agak atau relatif dengan menggunakan akhiran en atau en atau nen pionida dalam bahasa Korea Setelah mempelajari materi ini Akhirnya kamu sudah bisa mengucapkan kalimat yang lebih halus atau yang agak tidak berterus terang Sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kamu Dan kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa like video ini Dan kalau kamu ada pertanyaan Kamu bisa komen di kolom komentar di bawah Atau DM Instagram At catatan bakor Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat Kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa juga subscribe channel ini Biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya